Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Mas Ceku di GSA Galeri Senapan Angin Oke, kali ini saya gak bawa senapan Tenang saja, tapi nanti ada senapannya Entah itu apa ya Pasti penasaran kan ya Mari kita lanjut ke videonya Dan sebelum masuk ke video Jangan lupa like, komen, dan subscribe Biar apa Bantu channel ini biar berkembang Biar bermanfaat untuk para pemula Di luar sana Oke, lanjut ke videonya Oke Di depan saya ini ada Predator LDT Atau Laras Dalam Tabung Kalau disini biasa disebut Uki Warrior Laras Dalam Tabung Oke, ini full black Ada variasi marginnya Untuk spesifikasinya ini Tak terangkan sekalian disini ya Ini Tabung 360 cc tabung padat ya Untuk Laras Dia di dalam tabung sini Jadi Ya gini sih Ya gini sih Kelihatannya dia gak ada tabungnya Seperti senapan-senapan Punyanya bapak tentara gitu ya Oke Lanjut untuk Ini disini ada dread untuk Perdam Cuman ini agak keras Ini ukurannya 12 ya Jadi Tenang saja deh Nanti kita kasih Perdamnya juga Cuma-cuma Ini ada variasi Plisirnya juga Neural mounting Ukuran 12 Untuk tempat pengisian anginnya Dia sudah menggunakan Mini coupler Jadi Mempermudah untuk Apa Pengisi angin Jadi Kalau Mau ngisi angin Gak perlu cari tambahan Mini coupler Mini coupler lagi ya kawan Dia itu Udah ada Mini couplernya Tinggal calok Calok-calok Kalau Seandainya Ke rumah temen Angin habis Tinggal calok Pinjem pompa PCP-nya Kalau Bukan mini coupler Kan harus cari Tambahan mini couplernya lagi Wah Carinya kemana gitu Itu ya Oke Untuk laras ini Pakai laras baja Panjangnya Ini kurang lebihnya 60 cm Alur 12 OD 13 Ini Ada Selombongnya juga Ini selombong Ukuran 19 19 Yang kecil Mini Oke Untuk manometernya Ada sebelah sini Yang kanan kan Mini coupler Yang sebelah kiri itu Manometer Di sini juga ada Apa namanya Tempat pegangannya Biar Dia Enak gitu Di pegang Kalau gak ada ininya Itu Rada Sakit Ini karena Bolong-bolong Ini ya Ada variasi Ini ya Ini kalau Langsung Ke tangan Itu rada Rada sakit ya Ini rada Sulit Tempatnya Oke Ini ya Untuk Apa Tarikan Pakai seat lever Untuk chamber Ini seri 7 Ya kawan Mantap sekali Chamber seri 7 Dengan ketebalan 22 mili 22 mili 22 mili 22 mili 22 mili Oke ini juga bisa Dikasih Bipod juga Ini ada Pil Bipodnya Ini ukuran 22 Jadi untuk Tipe Tipe nyanggong Bisa Tenang saja Kawan Oke Dan untuk Senapan ini Juga Sudah Dilengkapi oleh Magazin Ini Disini Nah disini Tinggal Capot Nyopotnya itu Dari kiri Terus Dorong Ke kanan Nah Nah gitu ya Terus Kalau ini Udah Dicopot Tinggal Masukin Magazin Dari kanan Ke kiri Gini Cetek Gitu ya kawan Tinggal Narik Cedar Narik Cedar Gitu ya kawan Dan disini Juga Terdapat Gansel Kongkang Ini Kayaknya bisa Dikanan Dan bisa Dikiri Iya Bisa taruh Kanan Dan kiri Cuman ini Belum Dibore Belum Disenai Gitu Nanti Bisa lah Disana Tinggal Dikasih Dread Ulang Disini Ini Udah Disediakan Lubangnya Jadi Kalau Mau Nambah Cancel Kongkang Itu Tinggal Dibore Saja Gitu ya kawan Oke lanjut Untuk Triggernya Ini Trigger mat Dan juga Ada Safety Ini Ini Nah ini Gini ya kawan Ini kan Kayak ada Apa namanya Kuningan Kuningan ini Ada fungsinya Kawan Gak bisa kan Nah Gini Sedat Gak bisa kawan Mau sekeras Apapun Gak bisa Sedat Kalau kesini Ke kiri Ini kan Tadi nonjolnya Ke kanan Kalau nonjolnya Ke kiri Itu pasti bisa Sedat Coba Satu Saja Nah Gitu ya kawan Nah suaranya pun Juga mantap Sekali Karena ini Khususkan untuk Big game Kawan Tabung padat Untuk buruan-buruan Apa Roda empat Itu ya Oke sekali Tapi ya Harus Kena di area Area Intim Atau area Tertentu gitu Kalau kenanya di Ekor Ya Pasti Lari Larinya tambah Kenceng Asal Mulanya Dia Jalan kaki Terus Ditembak Karena Ekornya Itu Pasti Tambah Kenceng Tambah Top Speed Gitu ya Oke Terus lanjut Ini ada Variasi Magagin Ini Bahannya Dari Seperti Yang ini Ya Kayak plastik Gitu Ini Jadi Dia Lebih Terlihat Gagai Gitu Variasi Magagin Gitu Kayak Punya Pak TNI Gitu Oke lanjut Untuk pegangnya Menggunakan Grip Ori Ini Karet Karet Jadi Untuk Dipegang Dirasakan Itu Nyaman Enggak Ngelukain Tangan Atau Enggak Bikin Tangan Kegures Kapalen Gitu Karena Dia Garet Nyaman Si Nyaman Untuk Setelan Powernya Ada Di sini Tenang Saja Jangan Bingung Ini Setelan Powernya Ini Ada Panduannya Atau Enggak Enggak Ada Di sini Ada Kalau Mutarnya Ke Kanan Itu Ngurangin Power Kalau Mutarnya Ke Kiri Itu Nambah Power Ini Loh Ini Setelan Power Ini Kecil Kecil Bulger Bulet Ini Ada Fungsinya Kawan Ternyata Ini Ada Setelan Power Kalau Terlalu Mentok Itu Biasanya Sampai Kesini Terus Harus Dorong Gitu Untuk Popor Ini Juga Bisa Dilipat Kawan Contohkan Radak Sulit Sedikit Enggak Masalah Dia Harus Tekan Ke Bawah Dulu Baru Bisa Dilipat Kalau Lang Dilipat Enggak Bisa Kawan Harus Tekan Nah Gitu Enak Gitu Ya Kawan Nah Ini Ngunci Tenang Saja Jangan Khawatir Biasanya Para Pemula Itu Enggak Bisa Apa Enggak Bisa Ngembalikan Biasanya Mas Ini Gimana Cara Ngembalikan Tenang Saja Kalau Yang Tipe Ini Tinggal Dorong Ke Bawah Terus Gini Kalau Yang Tipe Lain Biasanya Dorong Ke Atas Kawan Yang Ininya Yang Ujung Sini Dorong Ke Atas Terus Dikembalikan Gitu Kalau Yang Tipe Laras Dalam Tabung Itu Ke Bawah Bisa Kan Ini Kalau Gini Ya Ngunci Gitu Oke Semoga Dimengerti Tadi Gimana Ya Gini Terus Ngunci Lagi Dia Kalau Seandainya Ininya Enggak Senter Enggak Lurus Atau Ngiring Gini Tenang Saja Jangan Khawatir Jangan Panik Nah Ini Ada Baut Tinggal Dikendorin Terus Diputar Disesuaikan Di Diambil Lurusnya Gitu Ya Kawan Biasanya Kalau Tipe Gini Kadang Terkadang Masangnya Miring Dikit Gitu Jadi Ya Di Dibenerin Sendiri Gampang Gitu Terus Lanjut Ke Belakang Ini Bahannya Tuga Sama Seperti Yang Ini Ya Kayak Pelindung Tabung Ini Pakai Plastik Gitu Ya Terus Popernya Ini Pakai Dural Kayaknya Ini Ya Dural Kawan Atasnya Dural Oke Terus Lanjut Ke Mananya Ini Ya Ke Harga Sudah Untuk Untuk Spesifikasinya Kurang lebihnya Seperti Tadi Untuk Harganya Ini Dibanderol 6 juta Ya Kawan Tapi Kalau Mau Order Ke Saya Khususnya Ke Nomor Ini Nanti Kita Kasih Potongan Ya Kita Kasih Potongan Entah 100 200 300 400 500 Entah 1 juta Gitu Ya Buruan Langsung Di hubungi Nomor Saya Ada Di Sini Atau Sini Gitu Ya Untuk Kami Bisa Melayani Apa Cara Pembayaran Kami Bisa Melayani Dua Cara Bisa Transfer Lunas Atau COD Kalau Transfer Lunas Barang Dikirim Setelah Lunas Pembayaran Gitu Kalau COD Barang Apa Bayar Setelah Barang Nyampe Bayarnya Pun Juga Ke Kurirnya Bisa Cash Atau Transfer Ke Kurirnya Gitu Ya Kawan Jadi Lebih Aman Gitu Kalau COD Dan Kalau COD Persyaratannya Pun Juga Gampang Sekali Kawan Enggak Perlu Meluarin Duit Sepasial Pun Tinggal Foto KTP Yang Sesuai Dengan Alamat Seandainya KTP Enggak Sesuai Dengan Alamat Itu Biasanya Dikenakan DP Duit Sedikit Gitu Kawan Kalau KTP Enggak Sesuai Dengan Alamat Ya Gitu Untuk Apa Kalau Udah Ada Foto KTP Yang Sesuai Dengan Alamat Barang Segera Kami Proses Terus Dites Akurasinya Dan Uji Kelayakan Senapannya Ini Senapannya Diuji Kawan Jadi Tidak Abel Abel Gitu Nah Nampak Intinya Kalau Udah Nampai Sana Insya Allah Enggak Ada Kendala Gitu Karena Dari Sini Udah Diuji Akurasinya Uji Ketahanan Tabungnya Dan Lain Lain Gitu Ya Kawan Dan Untuk Nomor Rekeningnya Ada Di Atas Ini Ada BRI Mandiri BCA BSI Dengan Atas Nama Satu Abdullah Semua Di Luar Atas Nama Abdullah Itu Bukan Nomor Rekening Kami Gitu Ya Oke Untuk Video kali ini Saya rasa Udah cukup Dan Dari saya Mengundurkan diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu Laras Salam Satu Obis Salam Cedawang Dari saya Galeri Senapan Angin Apa 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 Aku 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 Berang Menit Mau Ya Berarti Berang Mange Waw Berang Cari Sampai 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 Sampai